Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita sudah ada di bulan Maret dan di minggu yang pertama ini kita akan bicara tentang dasar dari keseluruhan tema di bulan Maret ini. Bulan Maret ini tema kita adalah berpadanan dengan Injil Kristus. Fokus kita adalah soal karakter building, membentuk karakter orang percaya yang tentu saja karakter itu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Dan yang namanya pembentukan karakter itu selalu dimulai dengan pikiran, merubah cara berpikir, merubah mindset. Makanya di minggu pertama ini tema kita adalah menawan dan menaklukkan pikiran. Dengan Nats Pembimbing, Nats Pengantar kita dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama Nats Firman Tuhan ini mengutip dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang ke-2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematakan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang merintis jemaat di Korintus. Tetapi jemaat di Korintus rupanya mendapat pengaruh dari orang-orang lain, dari pelayan-pelayan yang lain. Sehingga jemaat ini mulai tumbuh benih-benih perlawanan. Mereka mulai menentang Paulus, mulai tidak suka dengan Paulus dan mulai memberontak terhadap ajaran Paulus. Sehingga mulai ada tuduhan-tuduhan kepada Paulus yang dalam perikob ini setidaknya ada dua tuduhan yang diberikan kepadanya. Yang pertama di ayat yang pertama dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang yang tidak berani berhadapan muka dengan jemaat di sana. Tetapi berani terhadap jemaat dari kejauhan. Karena kita tahu Rasul Paulus ini adalah seorang yang rajin mengirim surat. Saking seringnya dia mengirim surat sampai ada yang menghasut jemaat, Paulus itu kan cuma berani dari jauh. Itu zaman dulu, zaman dulu surat itu adalah teknologi yang paling canggih. Zaman sekarang mungkin pelayanan lewat WA, lewat email, lewat internet. Sehingga orang cuma bilang dia cuma berani di Youtube, dia cuma berani lewat WA, dia cuma berani lewat media-media pelayanan yang ada. Dan yang kedua, tuduhan yang kedua adalah di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan ada orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami, yaitu Rasul Paulus dan Timotius. Karena pelayanan di Korintus ini, Paulus bersama-sama dengan muridnya Timotius. Kami hidup secara duniawi. Kalau dalam bahasa Yunaninya disitu lebih jelas lagi. Katasarka peripatuntas. Artinya berjalan menurut daging. Nah kalau berjalan menurut daging, itu berarti biasanya daging itu berlawanan dengan roh. Jadi dengan kata lain, orang-orang ini, para penghasut ini, meskipun mereka sebetulnya pelayan-pelayan jemaat juga. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah Rasul-Rasul juga, tapi Rasul-Rasul yang lain. Yang mencoba mengatakan bahwa Paulus ini tidak hidup menurut roh kudus. Karena lawan dari daging, lawan dari sarka, lawan dari sarks itu adalah pneuma, roh. Jadi mulai ada tuduhan, oh Paulus ini tidak hidup menurut roh kudus. Dan sampai sekarang kita sering mendengar ucapan-ucapan seperti ini. Banyak sekali orang sekarang yang gampang sekali menilai orang lain, oh dia tidak berjalan menurut roh kudus. Oh pelayanannya tidak dipimpin oleh roh kudus. Oh dia berbeda dengan roh kudus, gak tahu roh yang mana yang menuntun dia. Ketika kita mengatakan menilai orang lain seperti itu, pada saat yang sama kita sedang membatasi cara roh kudus. Karya roh kudus. Karena roh kudus itu menggunakan banyak sekali cara. Tergantung orang itu ditempatkan Tuhan di mana. Ketika Tuhan mengutus Paulus, Paulus yang berbicara kepada orang-orang Yunani, maka Tuhan memperlengkapi dia dengan filsafat setua dan juga pengetahuan-pengetahuan yang dalam tentang Taurat. Karena dia harus berhadapan dengan orang-orang yang berpikir secara filsafat. Sehingga tulisan-tulisan Paulus kalau kita baca dalam bahasa Yunani itu kental sekali dengan nuansa filsafat Yunani. Sampai-sampai Rasul Petrus sendiri dalam suratnya mengatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus kadang-kadang sulit dimengerti. Kita karena membaca terjemahan lembaga Alkitab saja, makanya kita baca seolah-olah gampang tulisan-tulisan Rasul Paulus. Tahun berapa kami, anggatan kami di Apostolos dulu pernah berkunjung ke Universitas Sanatadharma Yogyakarta. Nah di sana ada calon-calon imam, calon-calon pastor katolik. Waktu itu kita sempat berdiskusi dengan mereka dan bertanya mata kuliah apa yang paling susah di sekolah, di kampus seminari mereka. Lalu kemudian mereka mengatakan yang paling susah menurut kami adalah surat-surat Paulus. Kenapa? Karena di sana mereka belajar surat Paulus itu bukan dari terjemahan lembaga Alkitab Indonesia, tapi dari teks aslinya, dari teks Yunani. Dan ketika mempelajari surat Paulus dalam teks aslinya itu ribet banget, terlalu filosofis. Sehingga sulit dimengerti. Makanya wajar ketika Petrus mengatakan tulisan-tulisan Paulus kadang-kadang sulit dicerna oleh orang-orang Yahudi. Karena dia menggunakan bahasa yang tidak terlalu dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang di Yerusalem. Tapi orang-orang Yahudi yang diperantauan ngerti dengan maksud Paulus. Tapi itu disebabkan karena Tuhan mengutus Paulus kepada orang-orang Yahudi diperantauan dan orang-orang yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Sehingga Paulus diperlengkapi demikian. Tetapi cara Paulus ini kemudian orang katakan, oh dia kata sarka peripat tuntas. Dia hidup menurut daging. Dia menggunakan ilmu-ilmu modern pada zaman itu. Karena filsafat Yunani pada waktu itu adalah ilmu modern. Dia menggunakan cara berpikir logika orang-orang duniawi. Dia tidak dipimpin oleh roh kudus. Nah kita sebagai orang-orang percaya diingatkan disini supaya tidak gampang menilai orang, oh dia tidak sesuai dengan roh kudus. Orang-orang yang melayani di dunia Arab, lalu mereka berbahasa Arab, datang ke Indonesia mungkin kita pikir, oh ini orang kayaknya sesat, kok pakai bahasa Arab. Orang yang melayani di Batak sana, di daerah Batak, datang ke Jakarta dia pakai bahasa Batak. Maka kita pikir ini orang kok kayak keserupan ya. Padahal roh memang mengutus kita dengan kemampuan talenta masing-masing. Orang yang berhadapan dengan orang-orang berilmu, maka dikasihlah ilmu-ilmu untuk meng-counter. Tapi orang-orang yang berhadapan dengan jemaat-jemaat awam yang mungkin tidak terpelajar, maka dikepadanya diberikan kemampuan untuk menghadapi jemaat-jemaat yang tidak terpelajar itu. Jadi masing-masing kita, setiap orang dibekali dengan karya roh kudus yang berbeda-beda. Itu kita harus ingat, jangan kita gampang mengatakan, oh dia tidak menggunakan roh kudus. Dia pakai apa kali ilmu dari mana. Karena roh kudus bisa memakai siapa saja. Yang kedua, bahwa Paulus ini dikatakan menggunakan hidup menurut daging, karena pelayanan-pelayanannya lebih banyak menggunakan surat. Dan sekali lagi, surat pada zaman itu adalah pelayanan yang modern. Pelayanan yang canggih, karena menggunakan alat komunikasi jarak jauh. Kalau zaman sekarang kita bisa bandingkan dengan Whatsapp, dengan internet, dengan Youtube, dengan TikTok, dan sebagainya. Paulus sangat mudah beradaptasi dengan teknologi yang ada pada waktu itu. Sehingga dia memanfaatkan teknologi itu. Bapak-Ibu kalau mempelajari dalam budaya orang-orang Yahudi, penggunaan teks-teks seperti itu memang tidak lasim. Karena orang Yahudi ini sangat paten mereka yang disebut teks itu hanya teks-teks taurat. Di luar itu maka disebut oral Torah, tradisi lisan. Jadi yang diakui sebagai pengajaran di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah tradisi lisan. Tradisi berbicara. Nah ketika Paulus menggunakan teknologi surat, maka itu sesuatu yang aneh buat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Atau orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Maka wajarlah di situ Paulus dikatakan, Udi tidak menggunakan roh kudus. Lalu yang ketiga, Paulus ini adalah salah satu rasul, bahkan mungkin satu-satunya rasul yang dikenal paling sibuk minta-minta duit. Atau minta-minta dana. Bahkan di jemaat Korintus yang sedang dia omelin, dia mintain dana. Nah coba baca surat Korintus ya. Dia berkata dia bersuka cita dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh jemaat Korintus. Dan dia emang terpanggil untuk itu. Terpanggil untuk mengumpulkan dana dari Asia kecil, dari wilayah-wilayah orang-orang Kristen yang kaya. Untuk apa? Untuk dia bawa ke Yerusalem. Karena orang-orang Kristen di Yerusalem menghadapi kepunahan. Dan dia mengumpulkan dana dari orang-orang Kristen yang kaya, dia bawa ke Yerusalem. Itulah tugas Paulus. Sementara dia sendiri berbisnis juga, jualan tenda atau jualan kemah. Sehingga Paulus dikatakan, oh ini orang duniawi. Ini orang sarka, ini orang sarks, ini orang yang menggunakan kedagingan dalam pelayanannya. Jadi mungkin kalau Paulus hidup di zaman sekarang, mungkin dia seorang bisnismen. Tetapi aktif melayani. Mungkin dia punya perusahaan. Kalau dulu bikin tenda, kalau sekarang mungkin dia kontraktor, bikin rumah. Karena dia sibuk di dua dunia ini dan dia memanfaatkan dengan maksimal semua dunia yang dia tekuni dan dia geluti ini. Maka orang berpikir, oh dia terlalu menggunakan cara-cara duniawi. Sekali lagi, jadi jangan kita membatasi karya roh kudus. Di tengah-tengah jemaat yang ada saat ini. Roh kudus akan menggunakan berbagai cara. Kemudian pemerintahan lewat Youtube, lewat TikTok, lewat Twitter, atau lewat apapun. Lewat media-media sosial. Jangan kita katakan, oh itu teknologi jaman, jaman apa ya? Apa istilahnya? New Age. Era baru. Sama lah ketika kita menggunakan Alkitab. Apakah kita harus menggunakan Alkitab model kertas? Seperti yang kita pegang sekarang, kitab suci seperti itu. Di zaman sekarang ya sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau kita mau kembali ke Alkitab yang paling original, yaitu dua loh batu. Alkitab zaman dulu ditulis di atas batu, bukan di atas kertas. Tapi ketika ditemukan teknologi yang namanya papirus, maka disalinlah tulisan dari batu itu ke papirus. Tapi ketika ditemukan teknologi perkamen dari kulit, kalau papirus dari daun, perkamen dari kulit binatang, maka disalin lagi dari perkamen, dari papirus disalin ke perkamen. Ketika orang menemukan kertas, disalin lagi dari perkamen ke kertas. Nah sekarang ketika orang menggunakan teknologi digital, disalin lagi dari kertas ke digital. Jadi enggak ada yang salah dengan teknologi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Kalau teknologi itu kita manfaatkan untuk pekerjaan Tuhan, kenapa tidak? Karena yang disebut firman Tuhan itu adalah teksnya. Bukan wadahnya. Wadahnya bisa apa saja. Khotba. Khotba zaman dulu enggak pakai mix seperti sekarang. Khotba zaman dulu dia di teknologi canggih orang Romawi pada waktu itu. Bentuknya seperti amplifier, amplified itu. Dia kayak teater seperti itu. Sehingga orang berbicara pelan, dia bisa didengar oleh semua orang yang ada di sana. Dan itu adalah teknologi canggih pada zaman itu. Jadi roh kudus bekerja dengan caranya masing-masing. Sehingga Yesus pernah bilang, kalau kamu berhenti berbicara tentang aku, maka Tuhan akan memerintahkan batu-batu ini berbicara tentang aku. Kalau manusia berhenti, tidak menemukan wadah untuk berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Kristus. Tuhan dapat pakai batu-batu kok untuk berbicara tentang dia. Jadi kita tidak usah membatasi itu yang pertama, supaya kita tidak terjebak pada ini boleh atau tidak boleh. Halal atau haram. Paulus bilang segala sesuatu bagiku boleh, tapi tidak semua berguna. Semua boleh dia bilang. Tidak ada istilah halal haram buat Paulus, semuanya boleh. Apa saja bisa, tapi tinggal dilihat berguna atau tidak. Dan ukuran berguna bagi Paulus adalah apakah dia berguna memberitakan tentang Tuhan atau tidak. Jadi kita jangan sampai terjebak apalagi sudah ada teknologi sekarang, pakai sistem microchip lah, pakai apalah. Jangan kita sudah mulai curiga-curiga lagi, wah ini kayaknya 666. Atau kayaknya ini gerakan setan dan sebagainya. Dulu juga internet disebut antikris, karena ada triple W kan, W-W-W. W-W-W itu katanya susunan W itu susunan dari V-I. V-I itu angka Romawi yang berarti 6. Jadi V-I, V-I, V-I jadinya 666. Maka orang Kristen ketika internet pertama kali muncul heboh di banyak sekali gereja bahwa internet adalah teknologi setan. Sekarang hampir semua gereja pakai internet. Dulu pernah ada yang bilang, oh barcode itu simbol dari antikris, simbol dari lucifer. Nah sekarang kita masuk gereja aja harus scan barcode dulu. Peduli lindungi yang baru saja wafat. Sekarang diganti dengan satu sehat. Bapak ibu yang belum download satu sehat silahkan download satu sehat. Karena ternyata aplikasi ini luar biasa. Di situ ada riwayat kesehatan kita. Kapan terakhir kali kita ngecek kesehatan ke dokter, kemudian resep apa yang dikasih oleh ke dokter. Itu tercatat di aplikasi ini. Saya baru tes, kok bisa ketahuan saya terakhir cek flu itu kapan. Di dokter mana, resepnya apa yang dikasih oleh dokter. Jadi besok-besok kita kalau datang ke rumah sakit, dokter tinggal tanya, mana aplikasi satu sehat. Cek, oh ini dia pernah sakit ini, pernah sakit ini, alergi ini dan sebagainya. Enggak repot-repot lagi kan. Tiap kali mau disuntik, suntik apa sih itu yang selalu ditanya, ada alergi enggak. Tinggal tunjukin aja aplikasi itu, dokter sudah bisa cek, oh dia pernah alergi, megang duit gede. Alergi duduk terlalu lama, bisa ketahuan dari aplikasi itu. Meskipun ini masih trial ya, masih uji coba. Tapi kita gunakanlah teknologi untuk istilah saudara-saudara kita, kemaslahatan umat. Kesejahteraan kita bersama. Kita lanjutkan firman Tuhan kita. Nah bagaimana Paulus merespon tuduhan-tuduhan bahwa dia itu cuma berani lewat surat. Lalu yang kedua tuduhan bahwa dia menggunakan kedagingan atau hidup menurut duniawi. Kita lihat respon Paulus di ayat 1a dulu tadi, kita kembali lagi. Paulus berkata, aku Paulus. Kalau bahasa Yunaninya lebih lengkap lagi, autos de ego Paulus. Aku Paulus sendiri. Ada kata sendiri di situ, karena ada kata autos. Makanya kalau di dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan, I Paul myself. Kata myself ini yang tidak ada di terjemahan LAI. Baik terjemahan TB1 maupun TB2, autos ini tidak diterjemahkan. Aku sendiri, kata Paulus ya. Seolah-olah Paulus mau kata begitu, aku sendiri Paulus. Nah kalau kita baca di awal-awal surat-surat Korintus, Paulus banyak sekali menggunakan kata kami. Bahkan tadi di ayat berikutnya dia menggunakan kata kami. Karena dipercaya dia menulis surat Korintus ini bersama-sama dengan muridnya Timotius. Tetapi di sini dia perlu mengklarifikasi secara pribadi. Sehingga dia berkata, aku sendiri Paulus. Aku Paulus. Jadi dia mau menekankan soal integritas dirinya yang diusik oleh orang-orang atau pelayan-pelayan di jemaat Korintus pada waktu itu. Nah ini sebetulnya mau menunjukkan ekspresi ketegasan Paulus. Ada kekesalan dalam dirinya. Kok saya sudah melayani selama ini, kok ada aja yang gak percaya. Ada aja yang meragukan. Ada aja yang menganggap saya menggunakan duniawi, cara-cara duniawi. Jadi ini Paulus betul-betul menegur jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini. Jadi seolah-olah Paulus mau mengatakan tinggal kalian mau pilih mau percaya kepadaku atau percaya kepada orang-orang ini. Dan kalau kita lihat Paulus ini kan dia punya latar belakang yang tegas dan bahkan kejam. Kurang kejam apa Paulus ini? Pada waktu dia masih muda, dia ikut menyaksikan pembunuhan terhadap Stefanus. Dia juga membunuh orang-orang percaya pada waktu itu. Awal-awal masa-masa mudanya. Dan bahkan kemudian dia datang menghadap kepada Sanhedrin. Kepada Mahkamah Agama Yahudi minta surat kuasa untuk menangkap dan membunuh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan ketika menerima surat kuasa itu dia pergi ke Damsik. Dalam perjalanan ke Damsik inilah dia kemudian mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kurang kejam, kurang keras apa Paulus ini? Sehingga ketika ada orang bilang ah dia cuma berani lewat surat. Maka Paulus ayat yang kedua dia bilang. Jangan kamu paksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu. Jangan kamu paksa aku menunjukkan keberanianku. Dengan kata lain Paulus mau mengatakan saya enggak takut. Saya bukan cuma berani dari jauh. Tapi jangan kamu paksa saya untuk datang dekat-dekat ke sana. Karena kalau dia datang pada waktu itu dia akan mengatakan bahwa dia akan bertindak keras. Ini ada ekspresi kejengkelannya Paulus disini. Dan pada ayat kembali lagi ke ayat pertama disana dikatakan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Tadi dia sudah berkata bahwa dia mau bertindak keras. Tapi dia ada remnya disini dikatakan para kalau humas. Para kalau itu sebenarnya ada dari dua kata para dan kaleo. Para itu dekat. Mendekat kaleo itu memanggil. Jadi para kalau itu memanggil dekat. Ya kalau ibarat tim-tim pelayan gereja pasti sudah sering ya. Kalau bugem panggil kapan bisa ketemu ada yang mau diomongin. Berarti ada sesuatu yang harus dibicarakan. Apakah karena kita melakukan kesalahan, pelanggaran. Apakah kita mau ditegur atau kita mau diberi kepercayaan yang baru. Intinya seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan para kalo. Jadi para kalo ini seolah-olah memanggil untuk face to face. Empat mata, bicara empat mata. Humas, aku memperingatkan. Jadi kata para kalo disini kalau memperingatkan kayaknya terlalu keras. Tapi istilah harfianya adalah menasehati. Aku menasehati kamu diates praotetos. Melalui kelemah lembutan kai epiekias dan keramahan tu kristu. Keramahan kristus. Jadi ada yang mengeram paulus disini supaya dia tidak bertindak terlalu jauh. Artinya apa? Ketika kita menghadapi orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Berusaha melemahkan kita. Menyerang kita. Atau menghalangi pelayanan kita. Ingat cara yang dilakukan oleh paulus disini. Dia menjadikan kristus sebagai rem. Sebagai kendali dari pikirannya. Dan apa yang dia jadikan dari kristus. Apa yang dia lihat dari kristus itu. Dia melihat bahwa kristus dalam pelayanannya adalah lemah lembut dan ramah. Dan itu yang dia pegang. Kalau dia masih pegang cara berpikir dia yang lama. Maka dia ini seorang yang keras. Bahkan tadi dikatakan seorang yang kejam. Tapi karena dia tahu bahwa dia melayani kristus. Dan dia tahu bahwa Tuhan ku saja. Datang dengan segala kelemah lembutan dan segala keramahannya. Masa aku yang melayani dia. Kok harus lebih kasar dari Tuhan ku. Justru Tuhan itu yang kristus itu. Yang bahkan mau dianiaya. Padahal Yesus punya kesempatan membela diri. Yang mau menjalani Via Dolorosa. Nanti akan kita peringati dalam perjemuan kudus. Masa kan aku yang hanya budaknya. Dulos itu kan hamba. Aku yang hanya hambanya, hanya budaknya. Kok harus lebih tinggi dari dia? Kan kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang pendukung itu lebih fanatik daripada yang didukung. Coba lihat zaman pemilihan umum dulu kan. Pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo. Sampai sekarang masih gontok-gontokan. Padahal Jokowi dan Prabowo udah bertugas bersama-sama sebagai presiden dan menteri. Tapi pendukung di bawahnya masih sibuk banding-bandingin. Ojo dibanding-banding ke. Kalau Jokowi dan Prabowo mau nyanyi sekarang. Mereka udah damai, anak buahnya yang masih sibuk berdebat soal siapa yang terbaik. Atau dalam sepak bola antara pendukung Ronaldo dengan pendukung Messi. Oh sampai sekarang ributnya gak selesai-selesai. Tiap kali ada pertandingan Barcelona lawan ini, Barcelona menang. Maka yang dibully Ronaldo. Padahal Ronaldo udah gak main di Liga Spanyol. Kalau ada pertandingan antara, siapa yang terakhir itu? MU melawan Barcelona, Barcelona kalah. Oh yang dibully Lionel Messi. Padahal Messi udah gak main di Barcelona. Pendukung-pendukung ini ada aja. Saking fanatiknya, maka mereka sampai berlarut-larut perdebatannya. Nah begitu juga kita kadang-kadang. Karena kita memang mengakui, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kadang-kadang kita bertindak melampaui Kristus. Berhak menghakimi orang. Padahal Kristus tidak mau menghakimi orang. Karena Yesus bilang, jangan engkau menghakimi sesamamu. Jangan engkau berkata kafir kepada saudaramu. Itu kata Yesus. Tapi coba lihat sekarang. Orang-orang yang semakin percaya dengan Kristus. Semakin merasa dekat dengan Kristus. Semakin memiliki nilai spiritual yang seolah-olah paling tinggi. Paling mudah justru untuk mengkafirkan orang. Menganggap orang lain sesat. Menganggap orang lain tidak punya roh kudus. Makanya wajar orang semakin dekat dengan Tuhan. Justru semakin gampang hancur pelayanannya. Coba kita lihat gereja-gereja. Kalau terlalu banyak menggunakan roh kudus. Kok gampang sekali pecah? Kok roh kudus bisa memecahkan gereja? Tapi gereja-gereja yang dianggap tidak punya roh kudus. Kok dari dulu sampai sekarang dia awet-awet saja? Gereja yang kadang-kadang puji-pujiannya. Kadang kita kalau hadir di gereja-gereja yang puji-pujiannya. Yang monoton. Kadang-kadang ngantuk. Kadang-kadang kalau kita dengar khutbah. Apalagi kalau khutbah di kampung itu. Khutbah pendeta itu ada nyanyiannya. Saya terakhir pulang ke kampung. Kemudian ikut ibadah. Khutbah ada iramanya. Bapak, ibu, saudara-saudara. Ada iramanya. Dan sama semua pendeta. Kadang kalau kita ingat. Kayak setiap oleh pendeta itu ngomong agak tinggi. Kita ikut naik. Turun lagi. Itu di kampung. Dan kadang-kadang kita anggap oh gereja itu enggak ada roh kudus. Tapi justru lebih kuat. Solidaritasnya. Kalau ada orang sakit yang datang bukan cuma pendeta. Bukan cuma majelis. Tapi jemaatnya rame-rame datang. Kebersamaannya lebih kuat. Nah kenapa gereja-gereja di kota yang katanya penuh dengan roh kudus. Yang musiknya hingar-bingar. Setiap kali ibadah lampu dimatikan. Hanya di mimbarnya yang ada lampu. Kenapa kok justru lebih gampang retak. Hanya karena masalah persembahan pecah lagi satu. Hanya karena masalah majelisnya tidak tersenyum pada waktu menerima tamu. Padahal memang karena dia lagi puyeng, lagi banyak pikiran. Langsung lagi jemaat. Oh kayaknya saya sudah enggak diakui sebagai jemaat. Di situ keluar. Hanya karena pendetanya tidak datang berkunjung ke rumah. Langsung dicapur. Oh ini gereja sesat ini. Tapi kalau di kampung kan. Kemarin aja kita berkunjung ke rumah siapa? Mama Dev. Di Lebak Bulus. Ada kakaknya ya. Yang datang pada waktu itu. Pas kita datang. Kakaknya bilang. Wih kok pendetanya baik banget ya. Mau berkunjung ke rumah kami gitu. Karena katanya kalau di kampung itu susah pendeta itu dijadwal untuk berkunjung ke rumah. Buar biasa loh. Di kampung itu nunggu pendeta itu kayak nunggu Jokowi datang ke daerah kita. Karena pelayanannya banyak. Ribuan jemaat yang dilayani. Bayangkan kalau pendeta harus berkunjung ke rumah satu-satu. Dalam sehari itu bisa 24 jam pendeta itu ada di rumah orang. Belum lagi orang kupang. Orang kupang kalau ada pendeta datang yang dihidangkan itu CI. Bayangkan ada 24 rumah dikunjungi oleh pendeta CI semua dimakan. Wah pulang-pulang pendetanya darah tinggi. Saya ingat datang ke sidang raya PGI di Sumba. Menu makan pagi. Babi. Apa itu yang direbus ya. Makan siang babi panggang. Gak tau apalah makanan yang disana lah. Makan malam babi lagi. Saya lihat para pendeta kalau ngantri udah pegang-pegang leher. Waduh kolesterol. Naik ini, naik ini. Dan akhirnya dikasih masukan ke panitia. Padahal panitia sudah sediakan berapa ekor babi untuk seluruh pendeta yang datang. Akhirnya hari kedua diganti menu nyadar jadi ikan. Dia bilang disinilah mujisa terjadi. Babi jadi ikan. Karena udah mulai banyak pendeta yang puyeng. Jalannya udah mulai miring. Ada yang sudah tidak mau makan di tempat panitia. Udah mulai cari makan di tempat lain. Datang dia ke warung sama juga yang dihidangkan. B2. Nyari-nyari gak ada ikan disini. Banyak. Tapi di laut. Kadang-kadang kan begitu ya. Orang yang tinggal di laut gak suka. Gak doyan makan ikan. Makannya yang darat-darat. Orang yang di darat gak doyan makanan-makanan darat. Maunya ikan. Kayak di kampung Bugam itu kan dia kan di pinggir laut. Tapi ketika saya pulang hampir tiap hari yang dimakan itu B2. Karena orang disana lebih senang makan B2. Nah di kampung saya yang orang hampir di setiap rumah ada ternak B2. Dan binatang-binatang yang lain. Karena di Manado itu semua yang bergerak bisa dimakan. Kecuali manusia. Justru yang banyak peternaknya ini makanannya justru ikan. Yang dicari ikan terus. Saya dari kecil itu makanannya ikan. Makan B2, ayam dan sebagainya itu hanya di pesta-pesta. Dan itu jarang banget. Jadi ayam disana itu makanan, apa istilahnya? Makanan mewah. Ayam loh. Datang di Jakarta. Waduh hampir tiap hari kita makannya. Pecil ayam. Ayam terus, ayam terus, ayam terus. Makanya wajar dulu Menteri Kelautan kita bilang rajin-rajinlah makan ikan. Kalau enggak saya tenggelamkan katanya. Kenapa Ibu Susi ya bilang begitu ya? Kenapa? Karena ikan ternyata omega 3-nya lebih tinggi. Ya Pak Dokter begitu ya. Dibanding ayam. Apalagi ayam-ayam sekarang banyak yang disuntik. Ayam kota ya. Beda dengan ayam kampung. Kalau ayam kampung kami di kampung kami biasa dilepas. Jadi ayam itu rajin olahraga lari-lari, dikejar-kejar anjing. Makanya orang kampung makan ayam, badannya tetap kurus. Lah saya datang ke Jakarta, makan ayam, malah tambah maju. Mengalami kemajuan. Karena ayam disini ayam suntik-suntik. Kalau malas bergerak yaudah. Cepat sekali kita mengembang. Pada dulu kalau datang di gereja, Bu Jen sering puji. Aduh Pak Yusieh, Bu Jen panggil saya kakak. Beliau adalah adik saya. Kak Yusieh udah badannya begitu-begitu aja. Nah sekarang udah mengembang, Bu Jen udah gak pernah komentar. Nah itulah kenapa sampai ke ayam dan babi. Nah itu tadi. Karena kita perlu ada yang mengendalikan kita. Perlu ada teladan, perlu ada contoh dalam hidup kita. Dan contoh kita adalah Kristus. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu. Kita cukup bertanya saja. Kira-kira kalau Yesus mengalami ini. Apa yang akan dia lakukan? Kan Petrus, Paulus selalu begitu kan? Sehingga Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Luar biasa ya dia punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu maksudnya. Apapun yang dia pikirkan. Apapun yang dia kerjakan. Dia selalu berorientasi pada Kristus. Kalau Kristus ada dalam posisi ini. Apa yang akan dia lakukan? Dan ketika dia berhadapan dengan jemaat Korintus yang berusaha menjatuhkan dia. Dia mengambil posisi Kristus. Jika Kristus yang melayani jemaat ini. Apa yang akan dia lakukan? Dia katakan disini. Kristus yang lemah, lembut dan ramah. Luar biasa ya. Yang kedua di ayat yang kelima B. Ini yang menjadi tema kita. Kami menawan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kayak Eikmalotisontes. Eikmalotisontes ini sebenarnya adalah istilah militer dalam bahasa Yunani. Artinya kita membiarkan diri kita ditawan oleh musuh. Lalu masuk ke dalam tempat penjara mereka. Dan akhirnya kita mengabdi kepada musuh. Itu namanya Eikmalotisontes. Jadi kita membiarkan diri kita ditawan oleh musuh. Lalu kemudian kita jadi budak dari musuh itu. Kita mengerjakan apa yang mereka inginkan. Nah kita dikatakan disini Paulus mengatakan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan. Dan kami membiarkan atau membiarkan diri kami ditawan. Pan-noema. Noema itu pikiran dan perasaan. Dari kata noos. Noema. Jadi membiarkan segala pikiran dan perasaan. Eisten hupakoen. Jadi hupakoen itu artinya ketundukan. Ketundukan atau ketaatan to Kristu. Jadi kalau diterjemahkan secara harfinya kalimat ini. Dan kami menawan atau menundukkan segala pikiran atau perasaan kami. Kedalam ketaatan kepada Kristus. Itu terjemahan harfiah dari ayat ini. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus. Kita menjadikan Kristus sebagai figur kita. Sebagai contoh. Sebagai role model kita. Maka kita harus biarkan pikiran kita ditawan oleh Kristus. Ditaklukkan oleh Kristus. Artinya kita tidak lagi berpikir menurut pikiran dan perasaan kita. Tapi kita berpikir menurut pikiran dan perasaan Kristus. Karena pikiran dan perasaan kita ini terbatas. Pikiran kita mudah blank. Perasaan kita mudah emosi. Senggol dikit emosinya sampai keubun-ubun. Apalagi baru-baru ini terjadi peristiwa. Ada anak muda yang menganiaya. Anak dari ketua ansor ya. Kejadiannya di sini lagi ya. Di pesanggerahan. Dekat dengan kita. Dipukul dengan sebegitu bengisnya. Lalu kemudian di BAP dia bilang. Oh itu karena terjadi perkelahian. Tapi setelah diperiksa handphonenya. Ternyata tidak begitu. Dia memang sudah rencanakan. Hanya karena apa? Hanya karena menerima laporan dari pacarnya. Begitu ringkihnya perasaan kita ya. Tersinggung bukan kita yang mengalami. Pacar kita yang mengalami. Kalau dia lapor ke kita. Wah langsung naik darah. Untuk menunjukkan heroismenya kita ya. Paling sebagai laki-laki kan. Oh masa pacar saya diperlakukan kayak gitu. Wah langsung naik darah dia. Langsung dianiayanya. Si David ini ya. Sampai mengalami apa istilah kedokterannya itu. Jadi otaknya katanya bergerak. Bergerak apa ya. Ya dokter Boy lah yang tahu. Bergerak sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri. Dan itu cukup parah. Ada seorang ahli bela diri mengatakan kalau dalam bela diri kalau sudah seperti ini itu dia sudah tidak bisa lagi aktif dalam bela diri selama satu bulan, dua bulan, atau bahkan tiga bulan. Jadi dia harus berhenti total sama sekali. Kalau mengalami hal seperti ini. Saking emosinya. Jadi perasaan kita ini mudah dikemedalikan oleh emosi kita. Anak-anak kita bandel dikit. Emosinya keubun-ubun. Sampai kayaknya semua piring yang ada di dapur itu kalau perlu kita melemparkan kepada anak kita. Padahal dia anak kita sendiri. Sampai kita lupa itu anak siapa. Kamu anak siapa sih? Saking jengkelnya. Suami kalau marah kepada, eh bapak kalau marah kepada anaknya. Ngomong ke ibunya. Tuh anakmu tuh. Seolah-olah dia tidak berpartisipasi dalam penciptaan anak itu. Istri juga kalau marah kepada anak-anaknya. Ngomong ke bapak, kepada suaminya. Eh anakmu tuh. Kadang-kadang begitu kan. Perasaan dan pikiran ini kita terlalu rengki. Terlalu rapuh. Maka kita tidak bisa mengandalkan pikiran dan perasaan kita ketika kita melayani. Entah apapun pelayanan kita. Bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri. Ketika suami istri itu cekcok adu mulut, adu pikiran. Jangan andalkan pikiran sendiri. Jangan andalkan perasaan sendiri. Tapi berdoalah, mintalah Kristus menguasai pikiran kita. Makanya Paulus bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita, maka percayalah gak akan ada cekcok dalam rumah tangga. Kalaupun ada matahari belum tenggelam, sudah selesai. Cekcok dalam rumah tangga itu. Yang bahaya kalau masalah itu terjadi setelah matahari tenggelam. Dia harus tunggu besoknya sampai matahari tenggelam. Padahal bukan itu kan maksudnya. Sama kayak menteri keuangan kita bilang, pejabat-pejabat keuangan meskipun harta kekayaanmu itu kau peroleh dengan hasil kerja kerasmu. Jangan kau pamerkan. Diartikan orang lain. Oh berarti sekalipun korupsi katanya. Jangan dipamerin supaya gak ketahuan. Padahal bukan itu maksud dari menteri keuangan. Kadang-kadang orang kita ini terlalu jago menafsir. Sampai yang tidak dimaksud ke arah sana, ditafsirkan ke sana. Apalagi dekat-dekat 2024. Orang semakin sensitif. Bayangkan kita melayani orang-orang yang semakin sensitif saat ini. Kita mau memberitakan tentang Kristus saja dicurigainya macam-macam. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita berada. Maka andalkanlah Kristus. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan perasaanmu. Karena akan terlalu mudah kita dipelintir orang. Akan terlalu mudah kita dikecohkan orang. Tunduk dan taatlah kepada Kristus. Sebagaimana Kristus tunduk dan taat kepada Bapak. Paulus menggunakan istilah ekenosen, mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu artinya yaudah kita buang segala ego kita. Jangan andalkan segala kebanggaan, dignity kita. Dalam pelayanan kita, di rumah tangga kita. Ketika kita mengurus anak-anak kita, mengurus orang tua kita, mengurus istri, mengurus suami. Jangan andalkan ego kita. Karena kalau kita ngandalkan ego, rumah tangga-rumah tangga sekarang itu gampang sekali pecah. Gampang sekali retak. Kalau kita mengandalkan ego. Coba lihat artis-artis yang bercerai. Masalahnya cuma sepele, karena sudah tidak cocok lagi. Cuma karena tidak cocok lagi. Padahal dari mereka pacaran pun sudah tidak cocok. Siapa orang yang cocok di dunia ini? Tidak ada. Hanya karena mereka pacaran saja, ketidakcocokan itu diabaikan sementara. Karena namanya pacaran kan. Dalam masa pacaran itu kan masa-masa promosi dan masa-masa marketing. Jadi orang itu berpura-pura semua. Begitu masuk dalam rumah tangga, ketika ketahuan aslinya langsung bilang tidak cocok. Bisa, cerai dan sebagainya. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan kuat menghadapi tantangan dunia yang ada sekarang. Maka, ketahuan pikiran kita atau katakanlah serahkan pikiran kita, taklukkan pikiran kita kepada ketaatan akan Kristus. Kalau kita menyerahkan pikiran kita kepada Kristus, maka hati kita, pikiran kita, perasaan kita akan dipimpin oleh damai sejahtera Kristus. Kiranya kita semua pada hari ini, senantiasa dipimpin oleh damai sejahtera Kristus. Sehingga seperti kata Paulus, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Amin.